Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman sekalian Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan lagi Yang kita angkat dari patuah-patuah tarji Tanya jawab agama Yang pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Sudarmani Pertanyaannya adalah Mohon diterangkan apakah perbedaan dan persamaan Antara iblis, setan, dan jin Maka patuah tarji Di dalam tanya jawab agama Menjawab bahwa sebenarnya Iblis, setan, dan jin Ketiga-tiganya mahluk Allah Yang tidak kelihatan oleh pandangan manusia biasa Iblis adalah mahluk Allah Yang enggan melaksanakan sujud Menghormat kepada Adam Takabur dan termasuk mahluk Allah yang kafir Sebagaimana dinyatakan dalam mahluk Quran Surah Al-Baqarah ayat 34 Selanjutnya diterangkan pula bahwa Iblis juga dikeluarkan dari syurga Dan termasuk mahluk yang dilaknat Sampai hari yang telah dicitapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namun dia, Iblis, diberi kesempatan Untuk dapat berkiprah di bumi Untuk menggoda manusia yang tidak ikhlas Seperti dituturkan dalam Ayat 30 sampai dengan 40 surat Al-Hijr Dan ayat 12 sampai dengan 18 surat Al-A'raf Dan ayat 73 sampai dengan 83 surat Surat Melihat rangkaian cerita dalam ayat-ayat tersebut di atas Akan kita dapati bahwa sesungguhnya Melihat rangkaian cerita dalam ayat-ayat tersebut di atas Akan kita dapati bahwa selanjutnya Setan menggoda Adam dan Hawa Yang dapat dipahami bahwa Iblis itu Ia setan yang memang telah menyatakan sumpah Untuk selalu menggoda manusia Agar manusia turun martabatnya Dengan melanggar aturan Allah Yang akhirnya juga mendapat azab Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hal ini dapat kita ikuti pada Ayat 36 surat Al-Baqarah Ayat 20 dan 21 surat Al-A'raf Dan ayat 120 surat Toha Dan barangkali untuk memudahkan pula Di bawah ini dapat disampaikan Di antara yang memuat keterangan di atas Yakni ayat 20 sampai dengan ayat 22 surat Al-A'raf Yang sekaligus ayat tersebut Memberi keterangan bahwa setan itu menjadi musuh manusia Disebutkan bahwa Setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya Untuk menampakkan kepada keduanya Apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya Dan setan berkata Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini Melainkan supaya Kamu berdua tidak menjadi malaikat Atau tidak menjadi orang kekal Di dalam syurga Dan setan bersumpah kepada keduanya Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang Saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua Maka setan membuju keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya Tadkala keduanya telah merasai buah kayu itu Itu nampaklah bagi kedua aurat-auratnya Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun syurga Kemudian Allah SWT menyeru kepada mereka Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon kayu itu Dan aku katakan kepadamu Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua Nah pada surah Al-A'raf ayat 27 Kita keturunan Adam diingatkan oleh Allah SWT Untuk tidak terpikat oleh setan Karena setan dan kelompoknya tidak bisa dilihat oleh manusia Tetapi mereka bisa melihat kita sebagai berdua Karena setan dan kelompoknya tidak bisa dilihat oleh manusia Tetapi mereka bisa melihat kita Disebutkan bahwa Anak Adam Janganlah sekali-kali kamu dapat tipu daya oleh setan Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari syurga Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya Untuk memperhatikan kepada keduanya auratnya Sesungguhnya Ia dan pengikut-pengikutnya Melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka Sesungguhnya kami telah menjadikan Dan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman Nah di dalam surah An-Nas Ayat 4 Setan dapat membisikkan propaganda kepada manusia Melalui jin dan manusia itu sendiri Adapun jin Adalah mahluk Allah yang tidak nampak oleh manusia Yang mendapat tugas seperti manusia untuk beribadah kepada Allah Seperti tersebut dalam ayat 56 surat Az-Zaryat Dan di dalam surat Az-Zin Ayat 1 dan 2 Ada seolongan jin Itu mendengarkan bacaan Al-Quran Lalu mereka beriman Ayatnya berbunyi Katakanlah Wahi Muhammad Telah diwahyukan kepada aku bahwasannya Telah mendengarkan sekumpulan jin Akan bacaan Al-Quran Lalu mereka berkata Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menabjubkan Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar Lalu kami beriman kepadanya Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun Dengan Tuhan kami Nasur Minallah Wallahu'alam Bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh